Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mengingatkan tentang keutamaan Sodaqah Bahkan kata Rasulullah S.A.W Untuk kita selalu mencari keselamatan Daripada arti neraka Di antaranya adalah Dengan Sodaqah Disyaratkan oleh Asyid Muhammad Ibn S.A.W Sodaqah Memiliki fadilah yang besar Dikarenakan seorang itu Dan setiap kita adalah seorang yang mencintai Akan harga Dan tidaklah seseorang mengeluarkan Apa yang dia cintai Kecuali kepada sesuatu yang lebih dia cintai Atau yang dia butuhkan Kalau seandainya yang dia cintai Adalah Allah S.W.T Maka akan mudah baginya Setelah dia mengeluarkan Karena Allah S.W.T Dan kita akan membahas tentang Keutamaan Sodaqah Kiranya apa yang telah disampaikan keberantung Mencukupi bagi kita Tapi yang perlu kita ingat bahwa Kejujuran dalam Sodaqah Adalah menjajah Adalah menjajah Dan inilah yang paling sulit Jika sampai dikatakan oleh Rasulullah S.W.T Dan kalau dia bersodaqah mengeluarkan hartanya Seakan-akan Dangan kirinya Tidak mengetahui Apa yang diguarkan Yang dikatakan oleh Rasulullah Yang maksudnya adalah Keikhlasan dan ketulusan Sehingga orang pun tidak mengetahui Cukup baginya Allah yang menyaksikannya Dan yang bisa memberikan balasan Adalah Allah bukan yang lainnya Yang lainnya hanya segera pujian Tatapan Yang bahkan juga ada galanya Adalah hasad Yang bahkan bisa meruntuhkan Apa yang telah dia sedapakan Atau mengurangi keikhlasannya Atau bahkan tidak menjadi bermakna sedikitpun Rasulullah S.W.T Di dalam hadis Yang dihasankan Atau yang beriterajat hasan Bahwa Allah S.W.T Terdawa Dari beberapa kolongan Di antaranya Rosulun Seseorang yang tadinya Dia bersama Dengan sebuah rombongan Yang tiba-tiba lewat Seorang yang sekir Yang kemudian keluar Di pala rombongan itu Membiarkan rombongan Membiarkan rombongan pergi dahulu Kemudian mendatangi orang Yang sekir ini Dan memberikan harta Sadaqah kebarafasi Hadirin Rahimah 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 Allah Dibikin Tikhlas Karena tidak akan Satupun bisa memberikan Kemuliaan yang hakiki Selain dari Bara Allah S.W.T Terlalu banyak Tendensi yang ada Atau ada kalanya Muncul di tengah-tengah Perjalanan Sehingga Sadaqah Perlu kita perhatikan Dalam tiga waktu Sebelum kita Mersadamah Jaga-jaga Kalian keluarkan Karena Allah Karena kalian Mengharapkan Daripada syurga Karena kalian Karena kita takut Terhadap An-Nar Yang kedua Setelah kita Bersadamah Yang pertama Sebelum bersadamah Setelah kita Sedang bersadamah Lakukan Sebaik mungkin Seikhlas mungkin Yang ketiga Setelah kita Bersadamah Jaga Kondisi dari Apa yang Sudah kita lakukan Biarkan Jagalah Dalam arti Biarkan Hanya Allah yang Mengetahui Kita Mengharapkan Pujian Dari Barak Allah Kita Hanya Mengharapkan Sanjungan Dari Barak Allah Dan Itulah Yang Ditahat Dan Inilah yang Maling Berat Sebuah Interaksi Antara Kita Antara Hati Karena Hadirin Rahimani Warahim Al-Qurman Perkara Ini Merupakan Perkara Yang Usaha Dan Yang Berkait Dengan Ikhwah Usara Tidak Hanya Mereka Yang Kaya Bahkan Mereka Yang Miskin Pun Dibadamikir Tanah Saudara Tidak Harus Disyaratkan Dengan Jumlah Harpa Tentu Sebagaimana Zakan Tidak Kita Mengingat Aisyah Yang Tidak Memiliki Kecuali Hanya Tiga Kor Tapi Mulia Di Sisi Allah Tidak Ingatkah Kita Sabra Rasulullah Dari Hati Yang Sa' Keimanan Yang Ada Pada Mereka Membesarkan Apa Yang Mereka Lakukan Tidak Tidak Segenggam Atau Setengah Genggam Dari Boros Keimanan Yang Ada Pada Hati Mereka Sehingga Jangan Meremehkan Kebaikan Dan Demikian Tula Jangan Membiarkan Sodak Serempas Dalam Kehidupan Kita Harus Dia Orang Kaya Dia Tinggalkan Sodak Atau Atau Tendensi Dunia Wria Daripada Dia Bersodak Setkali Dia Miskin Mereka Setkali Dia Meninggalkan Dari Boros Ingat Bahwa Kebahagiaan Dan Ketenangan Bahkan Akan Ada Jalan Yang Jalan Tuhan Dalam Hidupan Kita Setkala Kita Melakukan Karnal Allah Subhanahu Wada'ala Tutu Ali Ibn Abu Talib Itu Ali Ibn Ali Abu Talib Yang Terkenal Zainul Abidin Setkala Wafatnya Beliau Jadi Malikan oleh Orang sahabat Sahabat-sahabat Beliau Artinya Yaitu Kawan-kawan Beliau Mereka Terkejut Dengan Bekas Guratan Dan Warna Yang Membekas Di Bunggung Ternyata Kebiasaan Beliau Di setiap Malam Adalah Mengusung Sebagian Gandum Dan Makanan Yang Dibadikan Di kalangan Barang-Bubara Dia Diletakkan Di depan Masanya Dan Terkala Mereka Mengetahui Bahwa Malam itu Mereka tidak Mendapatkan Mereka Terlihat Dan Baru Mereka Menyajari Bawasanya Hal itu Dilakukan oleh Ali Ibn Fajan Ibn Ali Ibn 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 Adalah Rojulun Da'at Seorang Lelaki Yang dipanggil oleh Seorang Wanita Yang memiliki Kedudukan Dan mempesona Cantik Diajak Untuk berbuat Zina Sekarang Apa Dia Menjawab Ini Assalamuala Alhamdulillah Sungguh aku Takut Karena Allah Subhan Alhamdulillah Hadirin Cukuplah Kiranya Untuk kita Memahami Tentang Berat Fitnah Para Wanita Setelah Setelah Allah Menyuruh Kita Untuk Berat Untuk Setelah Allah Subhanahu At'ala Perintahkan Kepada Kita Untuk Segera Menikah Setelah Allah Perintahkan Para Wanita Untuk Mereka Menetap Di rumah Rumah Mereka Setelah Para Wanita Allah Perintahkan Kepada Mereka Untuk Berhijar Kiranya Cukup Menjadi Pemahaman Bagi kita Tentang Beratnya Fitnah Para Wanita Apalagi Dikatakan Rasulullah S.A.W. Bahwa Fitnah Yang Paling Berat Yang Akan Menimpa Kumbat Ini Adalah Wanita Sehingga Habirin Rahimani Warahim Wakum Allah Para Salah Mereka Selalu Mengkhawatirkan Pada Diri Mereka Yang Berkait Dengan Fitnah Para Wanita Seorang Zabibi Dia berkata Kalau Kalian Titipkan Kemaraku Sekian Banyak Arta Maka InsyaAllah Biar Akan Hidam Tapi Kalau Kalian Titipkan Seorang Wanita Budak Hitam Maka Suka Aku Sangat Hap Seluruh Banyak Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Perjalanan Para Ambiya Sebagaimana Contohnya Nabi Yusuf Dan itulah Kemuliaan Dan Kemenangan Dikatakan Bahwa Setiga Orang Sanggup Meninggalkan Sesuatu Yang sifatnya Dosa Antara Interaksi Lelaki Dan Perempuan Dia Tidak Diperkenankan Dan Dia berumah Itu Menjaga Kata Bara Ulama Allah Akan Berikan Ketenangan Dalam Hatinya Dan Kenyamanan Dalam Ibadah Dan Itulah Hikmah Juga Diantaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Untuk Kita Menahan Pandangan Perkataan Perkataan Seorang Yang Mampu Menyatakan Ini Menujukan Bahwa Rasul Takut Dia Subhanahu Wa Ta'ala Mengalahkan Goda Yang Demikian Sah Dan Sesuatu Yang Bisa Menjadi Motivasi Bagi Kita Dalam Kehidupan Ini Cobalah Kita Melihat Sesuatu Yang Lebih Jauh Yang Dibihar Raji Kenikmatan Dunia Bahkan Puncak Kenikmatan Dunia Adalah Dari Sebuah Sesaat Kenikmatan Yang Dibadabat Semua Berudungan Selamat Tapi Ni'matul Jannah Allah Katakan Fisun Terus Mereka Dalam Keadaan Sibuk Meni'mati Dan Meni'mati Bahkan Semua Dalam Hadith Allah Telah Matikan Kepatian Bahkan Dalam Hadith Diingatkan Terus Akan Adanya Tidur Karena Tidur Adalah Akul Maud Saudara Mikmatian Dan Kadang Kedih Menikmati Bahkan Puncak Kenikmatan Dari Kelahna Dan Kita Lidup Tapi Di Syurga Allah Hilangkan Tidur Terus Dalam Keadaan Kenikmatan Yang Abadi Kenikmatan Yang Tidak Memiliki Unsur Menelahkan Sama Sekali Silalah Dia Menemak Kebelakaran Kecualitas Kelada Kembali Dia Telah Melihat Perubahan Yang Bertambah Pada Pasangannya Sambat Cantik Dan Terus Akan Bertambah Bertambah Abadi Selama Namanya Dan Bahkan Sambat Alhamdulillah Warahman 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 Terima Yang Berkaitan Dalam Syurga Khususnya Yang Berkaitan Pasaran Sejauh Dan Mengagumkan Silahkan Perhatikan Dalam Sermat Allah Subhanahu Sampur Kiranya Satu Sifat Cukuplah Bagi kita Untuk Menyatini Dan Seharusnya Menjadi Semangat Bagi kita Dalam Raya Kemulian Yang Kalau Seandainya Bidadari Menampakkan Sebabdian Anggota Tuh Sifat Antara Bumi Dan Langcaan Terang Berkebar Dari Cahaya Dulu Dari Bagian Tuhan Bidadari Hadirin Rahimah Inilah Siyah Sejati Harbu Yang Lainya Tentunya Tidaknya Kita Menempuh Dengan Cara Yang Halal Sehingga Akan Memwariskan Sebuah Kebahagiaan Dan Kita Mengharapkan Bara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Kumpulkan Kita Dengan Keluarga Kita Dan Anak Anak Kita Sebagaimana Al-Quran Allah Wa Al-Haq Nabi Duri Yatahum Wa Ma Alat Nah Hum Insya Kalau Kami Kumpulkan Bersama Anak Anak Dan Tidak Tidak Mengolong Sedikit Tidak Huzur Rahimah Memwar Demikian Secara Sangat Ringkas Tujuh Golongan Yang Ini Bukan Batasan Asli Karena Tidak Ada Golongan Golongan Yang Lainnya Yang Akan Mendapatkan Laungan Allah Subhanahu Semoga Allah Subhanahu Menganubrahkan Kepada kita Hidayah Taufik Sehingga Kita Mampu Berjalan Di atas Muka Bumi Dengan Bimbingannya Istiqamah Sepanjang Sibupan Kita Dan Wabak Dalam Keadaan Bismillah Ademah Yang Bisa Kita Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Sebertaubat Seber Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jajakum Allah Makhiran Bagi Yang Menihaskan Daripada Kesalahan Saya Dan Apabila Ada Yang Baik Adem Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jajakum Moga Allah Membuka Hati Kita Dan Melampangkan Hati Kita Sehingga Mampu Melangkah Dalam Kebaikan Allah Subhanahu Allah Subhanahu Alhamdulillah Asyadu Allah Ilaha Ila Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih.